Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Pertemuan ilmiah tahunan ke-14 Perhimpunan Doktor Spesialis Radiologi Indonesia berlangsung di Banjarmasin dihadiri 400 peserta dari seluruh Indonesia menampilkan 59 pembicara dalam dan luar negeri yang ahli di bidang radiologi. Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah dalam pertemuan ilmiah tahunan ke-14 Perhimpunan Doktor Spesialis Radiologi Indonesia di satu hotel di Banjarmasin. Kegiatan berupa workshop dan simposium ini bertema Radiologi Pasing the New Era berlangsung tiga hari sejak 19 hingga 21 September. Diikuti 400 peserta dari seluruh Indonesia menampilkan 59 pembicara dalam dan luar negeri merupakan ahli di bidang radiologi. Pertemuan ilmiah Doktor Radiologi Indonesia ini dibuka Gubernur Kalsel diwakili Sekda Provinsi Abdul Harismaki ditandai pemukulan gong. Dari pertemuan ilmiah para Doktor Radiologi Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas profesinya guna mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerahnya masing-masing. Doktor Radiologi ini terkait juga dengan kerjasama maksud saya dengan dokter-dokter lainnya dalam konteks kita meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kita. Nah bahwa kita ingin menuju kualitas masyarakat kesehatan masyarakat yang lebih baik ya tentu harus ada upaya apa itu. Nah salah satunya yang kita harapkan dari pertemuan ini kita dapat solusi-solusi ataupun hal-hal lain yang dapat kita doang kita doang, kita doang, kita doang, kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemajuan teknologi seperti artificial intelligence yang mampu membaca buka bagi jika yang baik akan makin mendorong dokter-dokter Radiologi untuk belajar terus semeningkatkan mampuannya sehingga apa yang dia utapkan dalam jabat-jabat tertulisnya dari imaging menjadi semakin baik sehingga hubungan pada keselamatan pasien menjadi lebih baik. Kegiatan ini kegiatan tautan ya sebenarnya kegiatan tautan yang setiap tahun kita laksanakan di seluruh Radiologi, spesialis Radiologi dari Aceh sampai Papua setiap tahun berhubung untuk mengadakan pertemuan di dunia prinsipnya untuk update pengetahuan bagi dokter Radiologi itu sendiri kemudian karena dokter Radiologi itu gerat dengan pemanfaatan teknologi ya kita juga update selain meningkatkan ilmu di bidang Radiologi ajang tahunan ini sekaligus menjadi wadah silaturahmi bagi para dokter Radiologi seluruh Indonesia Rijali Apan di Banjar TV